Terima kasih telah menonton. Lihat DT-FH4. Lihat di H4 market sudah break resistan. Yang artinya market mulai berkeinginan untuk naik. Jadi asumsinya sekarang candel merah ini turun hanya untuk koreksi sesaat mengambil order, lalu mantul naik kembali. Pertanyaannya sampai mana market koreksi? Kita nggak pernah tahu ya. Bisa saja market di H4 mantun ketika nyantuh area break. Bisa juga koreksi jauh ke area supportnya. Caranya adalah kita zoom ke T-FH1 untuk mendapatkan area break terdekat. Bisa dipahami? Baik perhatikan dan lihat DT-FH1. Lihat DT-FH1 area break sebelah sini. Ini supportnya. Candel merah terakhir awal mula market berhasil break. Blocking untuk kita jadikan area entry. Jadi asumsinya market akan mantul di area supportnya. Paham? Jika sudah seperti ini, tinggal pede aja taruh pending order ataupun entry manual. Hajar pending order saja dan jangan lupa berdoa. Mantap kan? Saya amankan sebagian order ketika market sampai sini. Saya hold dua layer dan market masih terbang. Dipahir lain. Perhatikan baik-baik ketika saya entry. Lihat di H4 momentum market, sedang turun ya. Di sini banyak market yang rejection. Artinya pasti ada area break yang bikin dia mantul. Nah, di sini kita turun ke H1 untuk mencari area break terdekat dan mendapatkan zona support untuk entry-nya. Lihat di H1 ini area break resistan. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada signal, market rejection ketika nyantuh area break iakal. Jadi saya yakin sekarang market akan mantul kembali karena sudah berada di area break. Gak banyak mikir saya langsung entry. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!